Informasi selanjutnya, Bali masih menjadi target narkoba. Setelah sakmarin, Polda Bali berhasil mengamankan sebanyak 1,5 kg sabu. Rencana tersangka ada jaringannya untuk mengedarkan sabu seberat 1,5 kg sabu di Bali gagal. Tersangka berupaya menyelundupkan sabu melalui jalur darat dengan menumpang bus antar provinsi. Namun, penyelundupan sabu dari Jawa Timur ke Bali sudah terlacak oleh tim DITRES Narkoba Bali dan tim CTOC Polda Bali. Selasa kemarin, petugas dari Polda Bali dan Polres Jemberana berhasil menangkap tersangka usai menyeberang dari pelabuhan Gilimanuk, tepatnya di wilayah kota Jemberana. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyiman sabu di dalam tas dan sembunyikan di dalam tumpukan pakaian. Dari hasil pemeriksaan, sabu seberat 1,5 kg tersebut akan diedarkan sendiri oleh tersangka, namun dikontrol oleh seorang berinisial B di Surabaya. Untuk tempatnya, itu tergantung instruksi dari Surabaya. Karena pemasanan terhadap barang oleh konsumen yang ada di Bali itu langsung ke Surabaya. Yang bersangkutan ini, tersangka ini hanya melakukan penempelan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tersangka sendiri sudah berada di Bali sejak 8 bulan lalu hanya untuk mengedarkan narkotika. Sebelumnya tersangka juga sudah berhasil membawa dan mengedarkan sabu maupun ekstasi di wilayah Bali. Akibat kejahatan narkotika yang dilakukannya tersangka terancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Suria Sanjaya melaporkan untuk NET.